Masyarakat Karangasem diajak cerdas dan kritis memilih calon pemimpin untuk 5 tahun ke depan dan tidak terjebak pada pencitraan instan yang hanya mendekati masyarakat saat musim kampanye. Pencitraan kandidat kepala daerah memang penting asal ditunjang dengan kerja nyata membangun Karangasem yang dilakukan dalam beberapa tahun terakhir dan menawarkan program maupun visi-misi yang realistis. Ajakan pemilih pemimpin secara cerdas dan kritis disuarakan anggota fraksi Partai Golkaran DPRD Karangasem, Nengah Sudarsa, saat menampingi paket sukses masih mekerama dengan masyarakat Banjar Benesari, Desa Seraya Timur. Dalam si mekerama di guguk Benesari yang merupakan posko kelompok petani dan layan warga setempat, Nengah Sudarsa menegaskan, masyarakat Karangasem harus cerdas menilai kinerja calon pemimpinnya atas dasar ketokohan dan rekam jejak yang teruji selama ini. Masyarakat jangan terkecoh dengan pemimpin instan yang baru mendatangi dan pura-pura dekat dengan masyarakat hanya menjelang pemilihan kepala daerah. Jangan memilih pemimpin yang instan. Jadi begitu dekat pemilihan bupati baru kelihatan turun. Sedangkan calon ke nomor tiga Pak Sukurana dari awal, dari sebelum jadi calon sudah turun ke masyarakat, mendekat dengan masyarakat dalam rangka menyerap aspirasi dan memenuhi aspirasi masyarakat. Itu maksudnya. Selama duduk di birokrasi sebagai wakil bupati Karangasem, Imade Soekarana tidak hanya berjanji, tapi telah banyak berbuat bagi kemajuan pembangunan di Karangasem. Kalau citranya Pak Sukurana, semasa menjadi pak wakil bupati, jadi program-program yang beliau janjikan ke Seraya ini sudah sebagian besar terpenuhi. Seperti jalan ke pantai, bantuan untuk para nelayan, seperti PUM, demikian juga kepada bantuan kepada KWT, demikian juga untuk kelompok-kelompok tani, penghijauan dan lain sebagainya itu sudah terpenuhi. Hanya sekarang tuntutan dari masyarakat jalan menuju ke Bendesari ini sudah rusak dan itu pun sudah dimasuk dalam usulan indikatif dan sudah direncanakan, sudah ada perencanaannya di PU. Toko masyarakat Banjar Bendesari Nengah Murun menambahkan, selama lima tahun Imade Soekarana membuktikan kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Banyak program nyata yang dinikmati masyarakat Banjar Bendesari, baik di bidang pertanian, petanakan maupun perikanan. Dengan kerja nyata tersebut, masyarakat Banjar Bendesari bertekad memenangkan paket sukses dengan raihan suara 95% di Banjar tersebut. Imade Soekarana kan saya sudah lima tahun yang lalu saya sudah bisa membuktikan, dan saya pun menjadi dukungan 90%, 95% di Bendesari pak. Apalagi sekarang sudah terbukti lima tahun sudah menjadi pemimpin Karangasem yang betul-betul mampu lah memperhatikan masyarakat. Usai bertemu masyarakat Banjar Bendesari, Imade Soekarana melanjutkan simakrama berikutnya dengan mendatangi rumah masyarakat di Banjar yang sama untuk memaparkan visi-misi, sekaligus mengajak masyarakat mencoblos nomor tiga demi kelanjutan pembangunan di Karangasem. Dalam simakrama, Imade Soekarana didampingi tokoh masyarakat Seraya Nengah Badra dan Sekretaris Pemenangan Tim Kampanye Paket Sukses Nyoman Suyasa. Alicidi Bali TV